ada gambar foto dong disitu penasaran fotonya dan ini kayak kode gua ngapaham 17 2 19 99 2002 2006 2010 2017 2022 eh 2032 ya 2022 deh 2044 gue sebenarnya ngerasa merinding karena dari depan sampai di lakang itu gue nyum bau lupa yang tidak pernah berhenti baunya sampai saat ini gue tidak tahu ada apa tapi ya ini yang gue rasain saat ini sebelum kalian nonton video ini enggak ada masalahnya untuk klik tombol subscribe like dan share video ini dan bagi kalian yang baru datang selamat datang dan selamat menikmati jangan lupa ngopi balik lagi di channel bodan selamat datang di konten keranda maya TV yo kali ini gua ada di Semarang kota dan dibelakang gue persis ada rumah yang sudah terbengkalai dari jaman Belanda banyak simpang siur tentang rumah ini dan bahkan wah banyak ini rumah enggak terlalu gede-gede banget tapi banyak cerita horor dibalik rumah ini coy sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut enggak ada salahnya untuk klik tombol subscribe like dan share video ini agar channel ini semakin lebih berkembang lagi semakin dikenal banyak orang dan semakin lebih baik lagi kedepannya Thank you yang udah mendukung channel ini dari nol sampai saat ini dan thank you buat semua teman-teman yang sudah membantu channel ini agar bisa pergi ke manapun tempat-tempat angker lainnya siapin kopi kalian siapin cemilan kalian ajak mereka orang-orang terkasih kalian untuk nonton channel ini agar channel ini semakin bisa membuat kalian semakin lebih rat lagi hubungannya yang pacaran jangan macam-macam lu nonton ya let's go Oke ini dia rumahnya teman-teman ini agak di pinggir jalan teman-teman jadi kalau ada kendaraan lewat ngang-ngang ngengong ngengong gitu mohon maaf ya sekarang kita mulai di jam 1 malam teman-teman dan seperti biasa kalimat sakti kita sebelum kalian masuk sebelum kita masuk maksudnya kalimat sakti kita kita keluarkan ya kan kan baru gue omongin tuh motor lewat ngang-ngang ngang 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 untuk penghuni mahluk gaib yang ada di sini apapun bentuk kalian apapun wujud kalian kalau kalian bener-bener ada di sini tunjukkan eksistensi kalian kepada saya let's go teman-teman kita berangkat masuk ke dalam ini kayaknya kalau dari luar sih tingkat tapi nggak tahu juga yuk rumahnya begini aja tuh dari depan klasik banget dan udah lama sekali terbengkala cuy mau jumpa ya Wow rumahnya berantakan banget cuy sumpah ini berantakan banget rumahnya enggak gede-gede banget ada lemari dong wow sepertinya orang yang tinggal di zaman dulunya tuh adalah orang Kristiani ya cuy hai 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 ada rotan-rotan kursi rotan gitu kursi zaman dulu banget ini sama lemari-lembari kelihatan buat zaman dulunya cuy Hai yang gua dapat info dari adanya tempat ini adalah kok mau dupa ya intinya rumah ini tuh dulunya adalah peninggalan zaman Belanda cuy dan setahu gua di dalam rumah ini tuh komplit tadinya banyak perabotan karena gua lihat di beberapa channel yang sudah ke sini tuh ini komplit cuy banyak perabotannya ada lukisan gitu benar-benar amazing setidaknya masih ada beberapa barang-barang yang tertinggal dan tidak diambil ya sepertinya ada oknum-oknum tertentu yang ngambil benda-benda di sini cuy nah ini ininya nih Hai gambar Mekah bagaimana Hai itu Kristiani kali ini yang bermaka Hai gimana Hai konsep Hai fix ini ada ngejarah rumah ini setau gua juga di dalam rumah ini ada motor klasiknya Hai motor tua atau dupa jok permisi Hai ada gambar foto dong disitu Hai penasaran fotonya Hai 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 banyak baju-baju bekas foto Hai Hai gambarnya temputih hai 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 fix ini ada yang ngejarah rumah ini feeling gua sih ada yang ngejarah ya Oh dupa eh nginget banget banyak pakaian-pakaian bekas boneka-boneka kayak gitu ya nging dan atapnya sebagian juga udah pada rusak Hai cekung dikati di bir disitu terbengkahlah ini Hai teman-teman Hai jujur ya teman-teman ini udah mulai membuat gua sedikit mencekam karena jujur ini lorong enak banget ku ngeliat ya Hai asli dah apalagi yang ini juga nih Hai kayak gimana nih gitu ya perasaan gue tuh ringer sedap dan dari tadi gua dengan penyum bau apa bau dupa cuy ada bau dupa di sini dan gue nggak tahu siapa yang bakar dupa asli bau bener-bener menyengat sekali bau dupa dari pintu gua masuk sampai sini nih gua masih nyum bau dupa gua enggak tahu di belakang itu masih tercim bau dupa atau enggak dan sedikit informasi teman-teman katanya tempat ini tuh pernah ada penampakan wanita pakai kebaya cuy wah kukir gak tuh ada wanita pakai kebaya nonggolin diri di sini cuy wah asli gua ngeliat diri dari belakang aja udah jiper cuy asli deh kita coba lihat beberapa ruang kayaknya ini ruangannya juga disekat-sekat kayak gini ini disekat-sekat tadi yang kita lihat ada foto lukisan disitu tuh nah ada beberapa ruangan lagi yang gua lihat kayaknya memanjang di sini cuy dan ini bikin gua beda-beda berinding asli halo gua jadinya oke setelah ruangan yang ini buah dupanya makin nyenyat asli dah banyak nyamuk juga lagi ini apa ya maksudnya bener-bener banyak pakaian-pakaian sisa temen-temen lemari-lemari ini terkesan seperti tumpukan sampah ya tapi ini enggak bau temen-temen bener-bener enggak bau karena ini adalah kayak kain bekas apa baju-baju bekas cuy dan itu lemari-lemarinya sudah hancur tersisa beberapa pajangan-pajangan kecil disini tuh oke ulekan-ulekan gini cuy ngasih ada cuy halo nah ini emang sih kayaknya emang penganut christiani tuh ya temen-temen dan heran aja gua kenapa ada gambar lukisan kakbah ya disini di belakangnya berantakan banget cuy dan di bagian belakang ini rumahnya sudah tidak ada atap cuy Hai tuh Hai tikus tadi jalan hai 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 lalu penggur ranting gua hai 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 di belakang tidak ada ruangan lagi jalannya juga susah banyak paku gue agak sedikit takut cuy minjak paku ntar gue yang ada bener-bener bingung sih gue jalur bangunannya kayak gini dan sepertinya tidak ada lantai atap walaupun eh lantai atas walaupun tadi terlihat seperti ada lantai atas di atas cuy dari depan tuh jendelanya dan ini kayak kode gua nggak paham 17 219 99 2002 2006 2010 2017 2022 eh 2032 ya 2022 deh 2004-2009 2008-2009 2001-2002 udah paham gua maksudnya apa kayak something gitu kayak kayak menyimpan kode kuda-kudaan ya udah lumping-kuda lumpingan tapi aku kecil-kudaan ya udah paham gua kecil oke emang menyeramkan cuy asli bener deh menurut gue ini menyeramkan karena dia aja ini bau dupa ya astagfirullahaladzim kaget gue ini eh kaget kodok main nongol-nongol aja kodok apa katak 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 karena bau dupanya nggak hilang-hilang cuy asli dan emm agak gimana gitu creepy banget kayaknya kesannya berantakan tapi sebenernya ini propertinya ada loh tadinya kalian bisa lihat di channelnya cekit brother cekit brother pernah kesini dan dia kesini dengan kondisi rumah ini full property cuy full aksesoris dan nggak berantakan kayak gini gitu justru gua kesini karena dia kesini cuy jadi gua penasaran dan khusus kalian tau aja ya ini bener-bener menyeramkan cuy karena lorong ini nggak enak banget asli wow gokil sih oke temen-temen kayaknya cukup sekian aja lokasinya karena emang nggak terlalu besar dan tadi ya gua berharap ini propertinya masih banyak dan masih full tapi ternyata apalah daya mungkin waktu membuat dan menunjukkan bahwa banyaknya manusia seraka terhadap tempat-tempat kayak begini ketika orang tau ada tempat terbengkalai yang penuh dengan properti mereka memanfaatkan untuk mengambil benda-benda tersebut dan ini sangat amat disayangkan karena ya jatuhnya kalian mentalnya adalah mental pencuri yang mengambil benda-benda dari sini pokoknya temen-temen ambil pelajaran positifnya yaitu apapun yang bukan hak kita jangan tolong diambil walaupun itu terbengkalai cuy dan aduh gimana ya ini sangat amat disayangkan gua sebenernya ngerasa merinding karena dari depan sampai di belakang itu gua nyium bau dupa yang tidak pernah berhenti baunya sampai saat ini gua tidak tau ada apa tapi ya ini yang gua rasain saat ini merinding nggak sih tapi ya gitulah ya dan kayaknya udah cukup sekian ini dia rumah klasik yang menurut gua menyeramkan thank you temen-temen sudah menonton video ini sampai saat ini sampai menit ini sampai detik ini dan mendukung channel ini sampai saat ini thank you so much dan kita ketemu lagi di tempat-tempat angker lainnya ambil sisi positifnya dan mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak berkenan dalam konten ini gua minta maaf dari segala sifat, omongan, dan perilaku gua yang tidak baik cari kini selaku pemilik agung Rondamai TV dan kita ketemu lagi di next episode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you all sebuah kisah 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 kis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati